Ini adalah suasana kota Philadelphia yang biasanya di sini padat dengan orang, lalu lalang dan mobil juga sangat padat sekali. Saat ini sepi lenggang. Saat ini saya berada di tengah-tengah pusat kota Philadelphia yang mana bulan ini adalah bulan April dan mulai spring ya. Dan kita ketahui adalah ini adalah City Hall dan saat ini City Hall sudah ditutup karena terkait dengan adanya COVID-19. Dan kita lihat suasana di sini sebetulnya banyak orang yang datang sebetulnya kalau tidak ada pabah ini. Ini adalah sangat ramai sekali ya, sangat penuh ya. Terlebih dengan adanya spring ini yang mana kota-kota ini sangat padat oleh turis-turis dari berbagai manca negara baik lokal atau internasional. Terkait dengan adanya COVID-19 yang melanda di Amerika ini dan cukup banyak dan yang meninggal juga sudah lebih dari 25 ribu ke atas. Dan yang menderita juga sudah 600 ribuan. Pemerintah Amerika pun juga telah memberikan bantuan uang kepada masing-masing atau kepada setiap kepala keluarga. Dan sepertinya sudah cair ya, sudah cair kurang lebih bisa lebih dari 2.000 USD ya. Berbagai organisasi yang ada di Philadelphia juga ikut andel. Baik yang baik organisasi non-pemerintah atau pemerintah dan termasuk juga dari gereja atau masjid dan lain-lain ya. Itu memberikan sembako. Dan sembako itu disalurkan kepada masyarakat secara gratis. Dan kali ini saya akan melihat bagaimana situasi dan kondisi pembagian yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Saya akan jalan dan akan melaporkan selanjutnya. Saat ini saya berada di Pesang Community Center. Yang mana masyarakat Amerika hari ini juga dibagi sembako ya. Dan sembako ini dibagi secara gratis. Dan masyarakat ini sangat disiplin. Dan saat ini pagi jadi pertama kali. Jadi belum sampai ngantri. Nanti kalau sudah siang bisa panjangnya kurang lebih sekitar 1-2 kilo. Inilah suasana COVID-19 yang ada di Philadelphia. Dan saat ini saya sedang melihat pembagian para sembako-sembako. Nah semakin siang ini semakin yang datang berbondong-bondong ya. Dan dia melakukan jarak ya. Dan habis ambil langsung pergi. Habis ambil langsung pergi. Nah kita lihat suasana masyarakat yang sudah mulai berbondong-bondong dan dibagi. Mas siang teman-teman sekalian. Nah sekarang saya berada di Gereja Bethany ya. Ini saya lagi bersama pendetanya. Pak siapa Pak namanya Pak? Lukas Kusumwa. Wah Bapak Lukas Kusumwa. Ini luar biasa sekali Pak atas pengorbanannya. Ini Pak Lukas saya mau ngomong-ngomong. Ini dalam rangka apa dan ini kerjasama dengan siapa? Karena ini saya lihat line-nya bisa sampai 3 km ya. Mungkin Bapak bisa menerangkan Pak Lukas. Jadi sejak epidemi COVID-19 maka kami bekerjasama, Gereja Bethany bekerjasama dengan NBC untuk memberikan makanan gratis buat anak-anak. Dan bagi siapa saja yang minta juga kami akan bagikan. Lalu kami juga kerjasama dengan tetangga kami yaitu SIMEC yang jadi foodbank dari beberapa organisasi yang lain. Oke. Sebentar, saya mau tanya juga. Berapa kali seminggu atau setiap hari? Setiap hari Senin dan Kamis. Oh setiap hari Senin dan Kamis? Setiap hari Senin dan Kamis. Oh kurang lebih bisa sampai 500 sampai 600. Total yang kami bagi setiap minggu ini sekarang, setiap kali event adalah hari ini 3 ribu. Hari ini 3 ribu? 3 ribu. 3 ribu? Ya. Ah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Lukas. Ya, oke. Semoga wabah Ibedem ini cepat selesai Pak ya. Ya, amin. Kita semua sama prihatin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati seperti inilah kondisi tuku-tuku atau restoran-restoran tutup bangku-bangku ditaruh di atas tidak tutup tidak ada pelayanan sama sekali terkait dengan adanya covid-19 jalanan tampak lenggang sekali dan tidak sibuk seperti biasanya saat ini teman-teman saya sedang berjalan di area South Street yang mana South Street ini adalah tempat buat belanja-belanja dan saya lihat semua kiri-kanan semuanya tutup dan sangat sepi lenggang sekali biasanya di sini sangat ramai sekali ya masih ada yang jalan satu atau dua orang tapi tingkat keramainya tidak seperti biasanya hampir perlu dikatakan sangat-sangat sepi sekali di hari biasa ini ini adalah juga salah satu favorit orang-orang untuk makan donat itu segera donat dan tidak melayani tutup kita lihat suasananya di dalamnya juga tidak ada sama sekali orang bangku-bangku semua di atas dan di belakang lah di belakang saya juga itu biasa adalah pusat perbelanjaan ya ini toko-toko semua nih biasanya ini rame sekali orang dan sangat padat sekali di belakang saya ini adalah pilih cistik ya dan ini biasanya sangat rame sekali orang sampai ngantri ini dan saat ini pula juga tutup untuk sementara ini juga stasiun bawah tanah Broad Street juga tutup ya sampai kembali tahun selanjutnya ya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton